Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Direktur Eksekutif KNKS Beserta Jajaran Direksi dan Sekretaria KNKS CEO, Creation Rating, Country Manager Mastercard Indonesia Sekretari Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah Pertamu Undangan yang berbahagia Merlah kita panjatkan puji syukur Kehadir Allah SWT atas segala ni'mat Yang dilimpahkannya Sehingga kita dapat hadir pada acara yang penting ini Saya mengapresiasi kolaborasi dalam penyelenggaran acara ini Khususnya antara Mastercard Crescent Rating dan KNKS Inisiatif Peluncuran Inisiatif Peluncuran The Mastercard Crescent Rating Halal Food Lifestyle Indonesia Report Tahun 2021 Akan semakin memperkaya khazanah informasi Seputar industri makanan halal di Indonesia Hal diri ini yang saya hormati Makanan adalah kebutuhan pokok semua orang Lebih dari itu, makanan adalah elemen budaya suatu bangsa yang memiliki kekuatan hebat Makanan adalah identitas bangsa Makanan dapat mempersatukan Makanan bahkan menjadi alat diplomasi Dalam hubungan antarbangsa Untuk mempromosikan Kerjasama Pariwisata Dan Perdagangan Bangsa kita dianugerahi kekayaan kuliner yang luar biasa Potensi industri kuliner kita Harus terus kita gali dan optimalkan Dalam hal ini, khususnya kuliner halal Kita yakin insya Allah kita bisa menjadi produsen makanan halal terbesar Apalagi didukung dengan kekayaan aneka bumbu rempah eksotis Hadirin yang berbahagia Pengembangan ekosistem industri produk halal yang kokoh Dan berkelanjutan membutuhkan penguatan branding Literasi SDM Riset dan inovasi Infrastruktur teknologi Maupun regulasi Seluruhnya harus disinergikan untuk menciptakan satu rantai pasok halal Mulai dari bahan baku hingga produk halal Sampai ke konsumen Pengembangan ekosistem makanan halal juga perlu Memperhatikan perubahan perilaku konsumen Misalnya setelah terjadi pandemi COVID-19 Kita cenderung memilih makanan yang sehat Bersih dan higienis Ketiga karakter tersebut dapat diasosiasikan dengan halal Ini berarti potensi pasar makanan halal adalah semua kalangan terlepas dari agama dan keyakinannya Pola konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh transformasi di bidang teknologi Digitalisasi berhasil menyuguhkan aplikasi on demand Transaksi online Mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pilihan pengantaran makanan Trend tersebut mendatangkan peluang baru Bagi para pelaku usaha termasuk bagi UMKM makanan halal Namun UMKM makanan halal Masih membutuhkan dukungan akses dan penguatan Kompetensi pelaku usaha Agar mampu bersaing secara luas Bahkan hingga ke pasar internasional Hadirin sekalian Pemerintah melalui KN EKS terus berupaya menggandeng banyak pihak Untuk berkontribusi dalam upaya pengembangan ekosistem makanan halal yang berkelanjutan Pertama untuk mendukung dalam pendampingan dan kemitraan UMKM halal Serta mendorong inovasi dan riset seputar pergerakan, segmentasi, dan selera pasar Yang kedua Untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha UMKM makanan halal Khususnya edukasi, pemanfaatan e-commerce, dan media sosial untuk penguatan branding Kerjasama UMKM makanan halal dengan sektor lain juga perlu ditingkatkan sebagai upaya co-branding Khususnya dengan sektor pariwisata halal, serta media dan rekreasi Yang ketiganya untuk mempercepat sertifikasi halal Bagi industri kuliner Indonesia dan penguatan rantai pasok industri makanan halal Seperti bahan baku, pengemasan dan pemesaran, transformasi dan logistik, serta sektor pendukung lainnya Kedepan, pemerintah akan terus mendorong penguatan berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Serta memastikan implementasinya dapat berjalan dengan baik Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya kembali mengingatkan Bahwa kerjasama dan kolaborasi adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menghasilkan kerja terbaik Dalam rangka mengembangkan ekosistem industri makanan halal Indonesia yang berkelanjutan Saya berharap kolaborasi yang baik dalam penyelenggaran acara ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat Terutama dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada tahun 2024 Semoga Allah SWT memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh